Intro Oke, halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan satu materi yang namanya aturan kos jadi misal kita punya suatu segitiga ini kita namakan sisi A, sisi B, sisi C dan ini adalah sudut theta sudut theta adalah sudut yang mengapit sisi sudut yang diapit sisi A dan sisi B maka keempat besaran ini tuh punya hubungan yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos theta kalau kita perhatikan jika nilai theta itu 90 derajat maka bentuk segitiganya akan menjadi seperti ini dan persamaan yang kanan ini akan tereduksi menjadi sebelah sini karena cos 90 itu kan nilainya 0 maka persamaannya akan menjadi seperti ini jadi kalau theta nya 90 derajat ternyata aturan cos ini tereduksi menjadi teorema Pitagoras jadi sebenarnya aturan cos ini adalah Pitagoras tapi yang lebih umum tidak hanya untuk segitiga siku-siku saja oke, untuk bagaimana cara memakainya kita langsung terjun aja ke contoh soalnya misal kita punya segitiga dengan sisi 5, 10 dan satu sisi tidak diketahui besarnya berapa tapi sisi 5 dan 10 ini mengapit sudut 60 derajat kita disuruh mencari berapa panjang sisi X ini cara mencarinya langsung tulis aturan cosnya bagaimana jadi yang jadi C itu ini ini jadi A, ini jadi B, ini jadi theta sehingga kita bisa tulis X kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat dua sisi yang mengapit sudut 60 dikurangi 2 kali 5 kali 10 kali cos 60 berarti X kuadrat itu sama dengan 25 tambah 100 dikurangi ini hasil kalinya 100 cos 60 itu setengah jadi X kuadrat itu sama dengan 75 dan X sama dengan akar 75 atau 5 akar 3 ya, begitu salah satu cara mengerjakannya kita coba ke contoh soal berikutnya kita punya segitiga sisinya 6, 6, dan 10 lalu ada satu sudut yang kita tidak ketahui besarnya berapa kita disuruh mencari berapa sudut, berapa nilai sudut theta tersebut kita bisa tulis aturan cos dari segitiga ini dengan mengambil ini A, ini B dan sudut yang diapit A dan B itu adalah theta ini dan ini kita namakan C sesuai yang tadi ya kan C itu selalu di depan yang theta jadi 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 6 kali 6 kali cos theta disitu kita dapatkan 100 itu sama dengan 72 dikurangi 72 cos theta sehingga kita bisa dapat cos theta itu nilainya 28 per 72 sehingga kita bisa dapatkan nilai theta nya itu dengan menggunakan fungsi yang ada di kalkulator namanya cos inverse cos inverse dari 28 per 72 kalau teman-teman masukkan kalkulator nanti teman-teman dapatkan nilai theta yang cos nya itu 28 per 72 adalah 67,1 derajat oke kita masuk ke contoh soal berikutnya untuk penerapan aturan cos misal kita punya segitiga A, B, C panjang sisi ini adalah 4 akar 3 panjang sisi ini adalah 4 lalu kita diminta mencari sisi X ini berapa panjangnya dengan mengetahui sudut ini besarnya adalah 30 derajat lagi-lagi untuk soal yang ini ada banyak cara menyelesaikannya tapi ini adalah salah satu cara menyelesaikannya ini tidak bisa diselesaikan dengan satu aturan kita akan memanfaatkan berbagai macam aturan disini pertama kita ingin mencari dulu sudut C ini nilainya berapa sih dengan dengan cara seperti ini 4 dibagi sin 30 sama dengan 4 akar 3 per sin C ini aturan sin ya 4 dibagi sin sudut depannya sama dengan 4 akar 3 dibagi sin sudut depannya dari situ kita bisa dapatkan sin C itu setengah akar 3 atau C itu 60 derajat betul ya sin 60 derajat kan setengah akar 3 jadi C itu 60 derajat ini 30 derajat sudut C 60 derajat maka sudut A harus 90 derajat dong supaya total-total total sudut di segitiga tersebut 180 derajat mungkin ini gambarnya tidak sesuai dengan skala ya tapi tidak masalah sudut A 90 derajat sehingga untuk mencari panjang sisi X ini kita bisa gunakan aturan cos atau karena ini sudutnya 90 derajat langsung pakai Pitagoras juga boleh tidak masalah sama saja jadi X kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 akar 3 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 4 akar 3 cos sudut yang diapitnya cos 90 yang hasilnya adalah 0 jadi X kuadrat itu sama dengan ini 16 ini 48 X kuadrat itu 64 maka X itu 8 begitu ya caranya ya poin pentingnya terkadang untuk mencari suatu nilai dalam satu segitiga itu tidak hanya diperlukan satu aturan kadang memerlukan banyak aturan setelah menerapkan yang satu nanti diterapkan yang lain ya jadi supaya familiar coba-coba aja soal latihan di tempat lain teman-teman bisa explore banyak di internet cukup sampai sini dulu materi tentang aturan cos kita ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati